Halo teman-teman, part ini akan menjelaskan cara styling data yang dimunculkan ini dan error handling dari video sebelumnya. Oke, untuk itu pastikan yang pertama ini komponen will amount, lalu disini crypto data coin yang masih pakai index di video sebelumnya, dihapus indexnya, lalu diganti coin aja karena coin name ini udah unik. Selanjutnya, di sini, ini nih, spinernya ada typo, ini fetching, harusnya pakai H, terus yang lainnya hampir sama, oke. Nah, ini kan berhubungan dengan fetching data, nah, fetching data karena yang kemarin kita pakai, sorry, bukan di fetching data, di crypto dasar ini. Nah, kalau kalian masih pakai null, pasti akan, sebelumnya gini, nah, kalau gini pasti akan salah karena akan data ini kan array, jadi akan di parsing di container tadi, jadi harus bentuknya array juga karena di parsing oleh map ini. Di sini, mana tadi, crypto dasar, nah, ini harus diganti dengan array kayak gini. Selanjutnya, yang di sini, state-nya yang nggak ada fungsi kayak gini, ditambahin juga. Mungkin sebelumnya saya hapus karena ada untuk nampilin data di konsolnya, jadi nggak perlu pakai ini, nah, karena ini ditampilin di container-nya, pasti ada ininya, ditambahin di sini, fetching data, fetching suksesnya, dan fetching assign. Oke, kita coba ya, semoga nggak ada yang salah. Oke, sip. Kalian udah lihat tadi ada seperti spinner-nya ya, untuk nampilin data. Nah, sini kan sebenarnya agak panjang, ada 10 ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ini nggak akan muncul semua, karena kita masih, sorry, kita masih pakai view doang, harusnya scroll view, disini juga scroll view, nah, jangan lupa ditambahin di sini, nah, ini udah otomatis nambah, kita lihat lagi, ya, ya, ini nih, nah, udah bisa scroll, nah, ini kan belum rapi, belum rapi, lagi, kayaknya di bawah ini juga nggak kelihatan ya, kita bikin di sini, kita bikin di sini, steling-nya, stels sama dengan stels.container, stels, stels, stels hardness, aja lah ya biar gak sama nanti mau nya dipakai karena container ini biasanya sangat umum sekali konten container oke disini ya kita bikin apa namanya css untuk stylingnya constel sama dengan ini kita pakai ini eh sorry kita copy dan kesini saya atur untuk padding bottom bottom nya 100 padding top 55 cukup kayaknya jadi jarak bawah 100 jarak atas 55 sorry 56 56 56 56 cons 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 steles 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 undefend is not object kita coba ini kayak gini bisa gak ya ini kayak gini variable still oh ini still kita habis 100 ya mantap dari bawah jaraknya nah udah nih jaraknya udah 100 selanjutnya ini kan belum ada style nya untuk setiap komponen ini nah ini kita bikin di coin card sini oke nah ini kita stealing disini nih ada steles kristeles oke pertama kita rapiin kontenernya dulu disini display terus margin bottom 20 terus saya pengen ada agak garisnya gitu border bottom color e-5 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 terus gedenya border bottom widthnya kayaknya 3 kebesaran gak sih kayaknya nah habis itu paddingnya padding 20 jarak antara layar itu 20 20 oke udah ada garisnya 3 gak terlalu tebel ini ada jaraknya 20 bawah 20 sambing 20 oke sekarang kita rapiin yang ada di dalam sini nah ini saya bikin view satu lagi view ini jangan lupa untuk ditutup dulu biar gak lupa view oke biar rapi nah still semua dengan saya namain upper row aja lah row atas kita copy terus kita paste disini 2 jangan lupa koma di upper row ini eh sorry di upper row ini saya pengen flag direction nya agak biar rapi berarti display flag flag direction dengan row flex direct upper row flex direction nya row kan fin upper row oh gak bisa nemuin upper row still still upper row ini harus didefinisiin disini juga disinilah ya disini definisiin kita lihat oke udah kesamping semua disini saya kasih jarak dibawahnya margin bottom 15 kayaknya cukup abis itu saya pengen ada still untuk yang di coin simple ini tadi simple ini saya kasih nama coin symbol kita copy paste disini seri paste disini biar tapi koma jangan lupa nah disini coin symbol kita definisiin di dalamnya saya ingin mengatur oh sorry oh ini kasih koma dulu di dalamnya saya ingin mengatur simbolnya yang kayak btc kayak gitu nah ini agak bold terus jarak atas bawah kayak gitu saya atur oke pertama berarti margin top 20 ini cukup margin margin right 5 margin left 10 kayaknya plus font weight bold bold aduh bold kita lihat apakah udah sesuai dan rapi anpekte kita akan 25 1 oh ini belum ada komanya kita cek lagi oh ini B nya kecil ini typo margin gitu tulisannya kita lihat ttttt koin simbol nah udah jarak atasnya 20 sampingnya 5 dan samping ini samping ini 5 dan samping ini 10 oke udah rapi nah kan kita lihat disini kayak ini btc sama bitcoin kan sama ini simbolnya gitu nah kayaknya lebih bagus disini tambahin inspirator teks inspiratornya kayak gini aja teks juga teks ini kita stealing steal sama dengan separator oke ini kita definisiin disini lalu kita bikin stealing nya disini dan jangan lupa koma ini ditutup dulu aja oke disini separatornya cuma kasih jarak aja margin top 10 yang biar gak ke atas banget soalnya kan tadi nah ini gak ke atas banget nanti lebih kelihatannya ini 10 juga kali ya 10 juga oke udah lurus lanjut di stealing coin name ya steal sama dengan coin name oke ini jangan lupa definisiin disini hitup terus disini coin name jangan lupa koma hampir sama kayak gini copy aja ini margin topnya 10 margin left 20 sorry margin rank 20 ini 5 kita lihat oke udah ada jaraknya ini apa namanya simbolnya gak belum sesuai kayaknya simbolnya left coba 20 aja oke udah lumayan rapi selanjutnya adalah di coin name udah sekarang di harganya ini ini biar rapi kebawahin kebawahin ini ini berarti steal sama dengan coin price sekarang oke copy definisi in disini koma disini juga coin price hampir sama jangan lupa koma hampir sama kayak ini aja go paste link ini auto jangan lupa untuk kutip kita lihat udah tapi belum untuk harganya om panjang ya harga ini coba 10 kelihatan oke lah nanti aja biar kelihatan berarti ini yang lanjut aja dulu nah lanjut disini tadi kan panjang banget ketutupan kita bikin view lagi view view oke kita lihat dulu oke udah pisah dari yang utamanya nah disini kita stealing steal steal ini saya kasih nama statistik aja lah ya statistik kita copy menupa definisi in disini kita bikin titik 2 nah disini statistik kita rapi yang tulis kita view nya kita atur flag terus border top color eh border top color apa ya fa 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 coba liat liat 46 display ini koma belum kelihatan ffa karena terang oke border top color dini border top wid with 2 kali ya kita lihat wid dth wid dth width oke nggak terlalu kelihatan pending 10 terus flex direction nya row kelihatan udah kelihatan belum ya lihat nah kalau styling emang biasanya sering sering bolak balik dari sini ke sini nah ini nih udah kelihatan background nya eh top color nya kayak gini ada garisnya kelihatan kecil nah ini karena kesamping kita kasih space just tv content space round ada jarak untuk content kontennya kalau jangan lupa koma oke udah ada jarak sebenarnya tapi terlalu panjang kita atur aja untuk setiap text nya still sama dengan disini still disini kayaknya kepanjangan coba saya ganti gini aja 24 nah sini kita bikin text baru text itu ini juga text tutup nah ini text eh sorry buka dulu text lalu tutup text ini ini yuk terlihat karena tadi kelihatan panjang banget ini kita hapus dulu oke siap ini udah agak rapi ini harganya terus ini kan ada spasi taruh ya ini nah ini 24 jam ini ada 7 hari minus nah saya mau bikin stilis kalau minus kalau plus gitu kali ya biar lebih rapi disini berarti kita definisiin dulu per cent plus lalu per cent minus gitu aja per cent plus ini ketika nanti harganya naik berarti font back dulu bolt bolt kosong-kosong bf terus margin ref 15 5 gitu aja nah sekarang yang minus minus oke kita copy aja karena hampir sama kita bedain di warnanya aja ini titik kayak gini biar seragam ini juga juga warnanya warnanya 2c 00 kita lihat eh sorry belum kita implementasiin koma dulu jangan lupa ini koma-koma koma udah nah disini kita atur kayak if-if ya gitu still sama dengan jika presented ini maka persen plus persen minus aduh persen minus dibalik aja deh ini persen minus persen plus nah ini juga sama kita copy aja paste bedanya disini oke kita lihat and closing tag 87 87 oh text oke sip udah rapi ini aduh ketika 24 jam nah ini kayaknya masih ada yang salah ini soalnya kok mepet disini harusnya harusnya gak mepet kayak gini harusnya dibawah sini saya cek dulu oh sorry ini kita bisa disini pantes sedih gabung kita cek siap udah rapi oke mungkin ini aja ini 2 ini juga ini kita kasih titik 2 biar kelihatan lebih rapi oke sip 3 kalau naik ini nah biar lebih ke kayak kearifan lokal gitu ini dolarnya saya ganti dengan IDR nah kita lihat dulu dokumentasi si coinbase kita lihat dokumentasinya kalau pakai IDR berarti disini tidak convert IDR oke nah karena udah kita definisi pisah kan jadi enak kita pergi ke fetch coin ini nah limit tinker ini kita samain kayak gini tinker nah ini tadi udah saya copy paste ini IDR sel terus di crypto container crypto container ini ini sorry ini kayaknya ke copy nah disini price usd ini kita ganti price IDR di coin cardnya juga ya oh iya IDR kita lihat bener adanya adanya mohken fan variable IDR ah IDR ah lantas keep oke udah kelihatan untuk harga rupiahnya bisa kalian convert sendiri ini ini untuk contoh aja untuk harganya kan ini masih koma-komanya belum sesuai bisa kalian convert untuk versi Indonesia nya oke mungkin sekian dari saya kita video ini kita belajar pakai redact pakai axios dan menampilkannya jadi sebuah aplikasi crypto currency oke terima kasih kalau ada pertanyaan silahkan untuk komentar di bawah ini dan jangan lupa like subscribe terima kasih